Selanjutnya pemirsa dalam menyongsong Muktamar Muhammadiyah telah menyelenggarakan acara Muktamar Talk yang diselenggarakan setiap pekan. Pada Juni pekan kedua Muktamar Talk mengundang Ketua Majelis Tarjih dan Tajjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar yang membahas mengenai adab bermuktamar dan berikut penjelasan selengkapnya untuk Anda. Baik kalau berbicara adab atau akhlak itu memang sangat panjang daftarnya. Tetapi dalam kaitan bermusyawarah khususnya dalam proses Muktamar itu mungkin beberapa poin bisa kita ambil. Misalnya sebelum bermusyawarah itu ada adabnya juga. Jadi ini saya ambil dari butir pikiran-pikiran yang ditulis oleh Kiai Haji Mas Mansur. Ketua PP pada tahun 30-an. 38-42. Menurut beliau antara lain peserta itu harus datang tepat waktu. Nah ini memang agak berat bagi kita. Tradisi kita itu tradisi jam karet. Memang ini yang paling berat. Jadi selalu molor. Nah karena itu kepada peserta Muktamar proses waktu itu harus sangat diperhatikan. Kadang-kadang jam mulainya acara musyawarah sudah mulai. Tapi peserta masih di meja makan dengan santainya ngobrol. Jadi ini harus kita hindari. Saya pernah pengalaman musyawarah antarumat. Sementara orang kita masih ada yang ngobrol, minum, ngopi di ruang makan. Lalu saya mendengar mereka itu bisik-bisik. Wah ini memang orang muslim ini dari segi kedisiplinan waktu agak kurang. Nah ini bagaimana kita belajar tentang hal itu. Kita kadang-kadang prinsipnya tunggu-menunggu. Belum ada orang di dalam dah kita minum-minum aja dulu. Nah ini gak betar kalau udah menjelang camnya. Ya ada tidak ada orang itu. Ya kitalah yang mengadakan orang dengan menduduki tempat yang sudah disediakan. Jadi ini faktor disiplin waktu. Padahal dalam agama Islam sudah diajakkan itu. Wal asli demi masa itu. Tuhan bersumpah tentang sesuatu dalam hal ini waktu. Itu biasanya menunjukkan pentingnya itu. Nah inilah bagaimana kita membangun peradaban tepat waktu itu. Kemudian ya tentu berpakaian rapi dan sopan itu. Pantas itu ya. Tidak pakaian ya yang bukan di tempat bermusyawarah atau muktamar. Karena kerapian itu juga menunjukkan jati diri kita dan sekaligus keperibadian kita. Kemudian tadi sudah disebutkan ya. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu dalam proses musyawarah tadi. Jadi bahan-bahan untuk itu dan penguasa.